hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial cara kompres file video menggunakan software Hendrik disini saya menggunakan software ini karena keuntungannya yaitu selain bisa mengkompres file menjadi lebih kecil namun tidak merubah kualitas video yang sudah kita pilih jadi meskipun kualitas videonya kita udah high quality maka tidak akan turun jika kita kompres menggunakan software ini jadi kualitasnya tetap oke oke langsung saja kita coba menggunakan softwarenya begini tampilan awal dari software ini disini saya memiliki video opening dimana ukurannya adalah sekitar tiga gigaan disini disini saya akan mencoba mengkompres file 2,8 ini supaya menjadi lebih kecil tetapi tidak mengurangi kualitas dari video ini tersebut oke kita coba kita pilih short file lalu kita pilih video yang ingin kita okpres Nah disini kita pilih mp4 untuk picture kita otomatis cropping nya kita biarkan aja ukurannya seperti ini serta didap video nah untuk kualitasnya ini quality kalian bisa mengatur lower quality atau di diatasnya bagi kalian yang baru menggunakan saya sarankan menggunakan otomatisnya saja ini kita biarkan saja tetap begini kita tinggal pilih folder keluaran kita pilih ambifort convert opening kita set Oke kita tinggal pilih start sini prosesnya akan berjalan sesuai dengan ukuran video kita serta durasinya kita tinggal menunggu Oke videonya sudah selesai kita coba kita cek nah ini hasil dari konversan tadi di video aslinya yaitu 2,8 23 hasil convert konversinya nah menjadi 11MP sekarang kita meningkat video originalnya sama dengan konversnya ini hasilnya hasilnya tetap high quality kan jadi video yang kita convert tidak pecah atau blur kualitasnya tetap jika kalian bandingkan menggunakan software lain mungkin handbrake ini adalah salah satu menurut saya yang paling ampuh misal kalian ingin upload video di YouTube tapi ukurannya besar gitu jadi kalian bisa menggunakan dengan alternatif ini kalian konversi dulu menjadi lebih kecil agar hemat kuota mungkin tapi kualitasnya Hai tetap nah disini saya menggunakan software handbrake silahkan kalian bisa download di deskripsi video oke selebihnya mungkin kalian bisa coba dan bandingkan sini perbandingannya sangat jauh sekalian dari 2,8 23 menjadi 11 MP silahkan kalian coba sendiri itu kan itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terlebihnya mohon maaf oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati